Pemirsa DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna DPRD tentang jawaban eksekutif pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ Wali Kota Jambi tahun 2023, bertempat di gedung DPRD Kota Jambi, Kamis 21 Maret 2024. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi yang diselenggarakan dalam agenda jawaban eksekutif pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ Wali Kota Jambi tahun 2023, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jambi M.A. Fauzi dan para Wakil Ketua DPRD Kota Jambi lainnya. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi ini, PJ Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kota Jambi. Salah satunya persoalan ekonomi di pemerintahan Kota Jambi saat ini, di mana jawaban tersebut sesuai fakta dan bisa memenuhi jawaban para anggota DPRD Kota Jambi. Pagi ini kita menyampaikan penjelasan pemerintah atas tanggapan fraksi-fraksi yang disampaikan oleh DPRD Kota Jambi yang dilakukan pada hari Selasa yang lalu. Jadi kami mempercayakan mulai dari aspek ekonomi, aspek kekuangan, dan aspek penyelamatan pemerintahan. Pada prinsipnya, dari semua tanggapan pemerintah yang diberikan, sesuai fakta yang ada, mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan kepada DPRD Kota Jambi. Namun apabila penjelasan yang saya bacakan tadi adalah yang kurang bisa diterima atau perlu ada penjelasan lebih lanjut, saya juga memberikan kesempatan untuk bisa dibahas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perakuran pemerintah. Dan kesempatan rapat ini nanti akan dilakukan rapat dengan pendapat dengan UPD-UPD yang terkait dengan permasalahan yang kira-kira perlu dilakukan pendalamannya. Saya memberikan ruang, silakan nanti berproses lebih lanjut untuk membaikan Kota Jambi, untuk pembangunan yang lebih baik bagi Kota Jambi. Maka kami akan memberikan perangkat daerah para Kepala UPD untuk benar-benar memberikan justifikasi, memberikan jawaban data yang lengkap terhadap permasalahan yang akan dipertanyakan oleh para anggota Jambi. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, M. Afauzi, mengatakan jawaban dari PJ Wali Kota tersebut sudah sama-sama didengar dan diterima oleh masing-masing anggota DPRD Kota Jambi yang hadir. Cukup uncap ya Pak, sesuai dengan pandangan umum praksi-praksi, disampaikan seperti itulah. Jadi memang kita akan bahas lagi perpansus, bagiannya perkomisi, sesuai dengan UPD terkait, ya komisi. Ini jawab semua, cuma tadi tidak menyimak mungkin, ada yang sudah dijawab. Seperti contoh IPAL tadi, kan oleh Pak Sakonong kan, kita dijawab, bulan ini akan selesai. Nanti, masalah dari kondisi jalan yang usah itu kita harus menjawab.